Pemirsa pasca jembatan Harboko di wilayah kecamatan Bram Itam kembali dikeluhkan warga sekitar maupun pengguna jalan karena kondisinya yang kian memprihatinkan. Camat Bram Itam, Dren Riawan menyebutkan bahwa tahun ini akan segera diperbaiki melalui APBDP. Beginilah suasana jembatan Harboko yang kembali dikeluhkan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan. Terlihat jembatan Harboko mulai rusak dengan kondisi plat lantai jembatan terlihat berlubang bahkan berkarat. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan warga terutama bagi pengguna roda 2 ketika melintasi jembatan tersebut. Terkait hal ini, Camat Bram Itam, Dren Riawan mengatakan jembatan Harboko tersebut bakal diperbaiki dan dipastikan pada tahun ini melalui anggaran APBDP perubahan tahun 2024. Diketahui, jembatan Harboko ini merupakan jembatan yang menjadi akses masyarakat di tiga desa, yakni menuju desa Kemuning, Tanjung Sijulang, dan desa Pantai Gading. Sebelumnya kami sudah mendapat pengaduan dari masyarakat dan kepala desa bahwa kondisi jembatan Harboko saat ini sudah cukup memperhatinkan. Namun dalam waktu yang sangat singkat, tidak cukup dalam satu hari, perbaikan sudah dilakukan. Bapak-Maukabati yang akan memperbaiki jalan tersebut dengan lebih baik lagi dengan membuat jembatan beton. Namun setelah pengerasan jalan Harboko selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Maukabati yang senamai warga desa Pantai Gading, desa Kemuning, desa Kemuning, desa Kemuning, dan masyarakat Kecamatan Bram Itam seluruhnya. Mungkin bakal tahun ini ada seperti apa, Pak, kalau sesuai arah mauban dia atau tahun 2025? Kemungkinan di rencanakan akan diupayakan pada perubahan 2024, namun jika tidak memungkinkan akan diupayakan di tahun 2025.